Hai guys, welcome back to my channel Ya ampun aku udah kangen banget pengen ngomong itu Karena aku tuh kayaknya udah hampir 2 minggu gak bikin video baru Bayangin aku selama ini konsisten bikin video Baru kali ini 2 minggu aku kayaknya lagi Gak, bukan gak bersemangat sih sebenernya Tapi lagi sibuk, aku mau ujian Jadi aku fokus dulu ke ujianku Makanya aku belum bikin video lagi Dan sekarang aku akhirnya bikin video Aku mau bikin video Silver Shampoo dari L'Oreal Ini dia, L'Oreal Profesional Silver Shampoo seri expert Kenapa aku mau bikin video ini? Karena aku mau cerita dulu sebelumnya Buat kalian yang belum tonton video aku Nge-chat rambut sendiri, kalian bisa tonton video ini Karena ini relate banget sama video kali ini Jadi setelah aku nge-chat rambut sendiri Warna golden brown itu Aku ngerasa ternyata warnanya tuh masih agak gelap Daripada yang aku bayangin Karena aku kan sebenernya udah bosen banget kan rambut gelap Jadi aku pengen rambut yang agak terang Makanya setelah aku nge-chat rambut aku sendiri Aku ke salon buat nerangin lagi Lebih diterangin lagi Terus aku pengen warna yang ash-ash gitu Dan makanya rambut aku langsung di-bleaching sama masnya Terus setelah di-bleaching itu kan gak bertahan lama Karena aku kan keramas dan lain-lain Jadi warnanya sepertinya luntur Nah jadinya sisanya tuh warnanya kayak agak kuning-kuning gitu Ini sebenernya rambut aku setelah udah pake silver shampoo Nanti aku bakal kasih liat ke kalian Cara penggunaan silver shampoo yang aku pakai Mungkin bisa menjadi informasi buat kalian yang lagi mau pake silver shampoo Kenapa aku mau pake silver shampoo Karena aku tuh baca juga Jadi kalo misalnya rambut kalian itu abis di-bleaching Dan warnanya tuh yang ash-ash gitu Kalian tuh cocoknya pake silver shampoo Dia tuh bisa menurunkan tingkat warnaku kuningan rambut kalian abis di-bleaching Nah makanya aku sekarang mau pake silver shampoo Dan kebetulan aku tuh beli silver shampoo-nya sama si kondisionernya Aku pake dua ini Kenapa aku beli dua ini? Karena yang aku baca juga Kalo misalnya kalian pake silver shampoo Rambut kalian tuh bakal kering Makanya aku sediain si kondisionernya Ini aku gak tau sih ini kondisioner atau enggak Cuma pas aku search untuk kondisionernya yang keluar ini Dan disini sih tulisannya krem gitu Dan yaudah makanya aku beli aja Biar rambut aku gak terlalu kering-kering banget Dan ini tuh wanginya Enak banget Shampoonya sih kayaknya Kayaknya wanginya biasa aja deh Wanginya ya wangi shampoo biasa Dan yaudah gak usah lama lagi Aku langsung kasih liat aja ke kalian Gimana caranya aku pake silver shampoo Oke guys Jadi aku sekarang mau langsung aja aplikasikan silver shampoo ke rambut aku Jadi sebelum aku melakukan ini Aku punya beberapa persiapan juga yang aku anggap penting Siapin sisir Nanti sebelum aku aplikasikan Aku bakal sisir dulu rambut aku Jadi biar rambut aku jangan kusut Aku ada masker Karena nanti aku bakal campurin masker sama silver shampoo aku Jadi biar rambut aku tuh gak terlalu kasar Gak terlalu kering Karena silver shampoo itu bisa bikin rambut kita jadi lebih kering Jadi makanya aku mau campurin dengan masker Supaya rambut aku beres di bilas bisa langsung lembut Terus udah gitu aku ada sarung tangan juga Jadi biar gak bleber-bleber ke tangan Terus kalo misalnya nempel ke tangan juga Tangan aku tuh gak ungu-ungu Jadi aku pake sarung tangan aja Wadahnya sama ada plastik spoon Plastik sedok plastik Jadi nanti aku bakal campurin masker sama samponya disini Yang udah pasti akan ada adalah Sea conditioner-nya Dan ini untuk samponya Jadi ini bakal aku pake pas nanti bilas Dan ini yang bakal aku pake sekarang Jadi udah aku sekarang mau langsung campurin aja Sampai jumpa Sampai jumpa Oke sekarang aku udah beres untuk aplikasiin si silver shampoo-nya ke rambut aku Jadi tadi aku beberapa kali nambahin lagi samponya Walaupun aku udah gak nambahin lagi maskernya Jadi aku nambahin maskernya itu Aku campurin sama masker itu pada saat awal aja Setelah aku ngerasa ternyata samponya masih kurang Aku tambahin lagi tapi aku gak campur pake masker Jadi mungkin nanti pas aku bilas Aku bakal pake masker dikit Aku kayak jadiin conditioner-nya juga Terus ada gitu nanti aku pakein lagi Si conditioner dari silver shampoo-nya juga Pokoknya biar rambut aku lebih lembut Jadi gak kering banget Aku juga bakal liamin rambut aku selama sejam Jadi biar si shampoo-nya tuh jauh lebih nyerap ke rambut aku Dan nanti aku langsung bilas Hai guys, jadi sekarang aku udah beres untuk bilasnya Seperti ini dia hasilnya Untuk dalemnya tuh udah warnanya jauh lebih calm gitu ya Kalo untuk depannya masih ada warna kuning sedikit dan golden Tapi gak apa-apa Kayaknya emang kita harus pakenya dua kali Jadi nanti kayaknya aku dua minggu lagi bakal sampoan pake silver shampoo Jadi emang gak bisa sekali Kalo menurut aku ya ini gak bisa sekali Karena masih keliatan agak kuning-kuning gitu Cuma warnanya gak kuning-kuning yang jelek banget Karena aku lebih suka seperti ini Jauh lebih calm warnanya Dan aku mau ceritain dulu sama kalian Dari pertama aku keramas Aku pas tadi udah nunggu sejam Aku langsung keramas Terus udah gitu pas aku pakein air Jujur rambut aku langsung kering banget Kaku banget Aku sempet panik sih kayak What? Aku gak nyangka bakal sekering itu Jadi emang aku gak langsung pakein shampoo Aku pakein sea conditioner-nya Yang ini Nah pas aku pakein ini Aku pake di pertengahan rambut sampai bawah Itu jauh lebih lembutin Dan warnanya juga sama Ungu gitu Aku diemin 5 menit Abis itu aku bilas lagi Ternyata pas aku bilas lagi Masih kering juga Kalian bayangin ya Aku tuh udah pakein Pertama Masker dicampur sama silver shampoo Dan emang pas aku ngerasa Sampo-nya kurang Aku pakein lagi sampo-nya Cuma emang aku gak tambahin Si maskernya Jadi mungkin itu yang bikin kering Jadi yaudah aku Aku sampo-an dulu Aku berisihin dulu Setelah itu baru aku pake Si conditioner-nya lagi Yang ini Baru aku bilas lagi tuh Pas aku bilas Ternyata masih agak kaku Di sebelah sini Di atas sini Aku langsung pakein Masker karena Aku paling gak mau Pake conditioner dari Kulit kepala Kalo pake masker kan Emang kita pakenya dari kulit kepala kan Makanya aku langsung pake masker Aku pakein dari Dari kulit kepala Sampai bawah Terus aku diemin Aku pake Sabun Pokoknya aku bersih-bersih dulu Semuanya aku kosok gigi Aku tinggalin Pokoknya aku diemin Dan pas terakhir Aku bilas lagi rambutku Dan sekarang jauh lebih lembut Gak sekaku yang tadi Pas pertama kali Aku bener-bener deh Tadi tuh kering banget Aku shock juga Aku kaget banget Jadi tips dari aku Buat kalian Kalo misalnya Kalian lagi mau pake Silver shampoo Kalian harus siapin Conditioner Dan masker rambut Karena kalo misalnya Rambut kalian kering Itu kan bakal Ngerusakin rambut kalian juga kan Dan kasian banget Rambut kalian Udah di bleaching Terus udah gitu Udah di cat Udah di apapain Terus gak dikasih nutrisinya Kan kasian gitu kan Jadi sekarang rambut aku Walaupun sebenernya Aku masih ngerasa Rambut aku tuh Masih agak kering Cuma gak sekering Pas pertama kali Aku bilas si silver shampoo-nya Dan aku seneng sih sekarang Hasilnya seperti ini Oh iya Pas setelah aku Beres kerames juga Aku langsung pake hair oil Jadi aku pakein Di bawah-bawahnya Biar gak terlalu kering banget Biar sehat Walaupun sebenernya Gak akan sehat-sehat banget Cuma maksudnya Karena rambut kita tuh Udah sering diini-ituin Jadi emang kita harus Lebih ekstra Untuk memperhatikan Si Nutrisi Bukan nutrisi sih Apa sih Kelembapan rambut kita Jadi jangan terlalu kering banget Karena kalo misalnya Rambut kalian Yang di cat Terus kering banget Juga pasti Jadinya kayak kusam Jadinya kayak jelek gitu kan Makanya pokoknya Tips dari aku adalah Kalian harus siapin Kondisioner Sama masker rambut Pas nanti kalian Keramasin rambut kalian Dan ini dia hasilnya Aku lebih suka sih Warna rambutku yang sekarang Gak terlalu yang kuning Kusam gitu Ini tuh kayak gimana ya Kayak ada silvernya Ada putihnya Aku lebih suka yang kayak gini Dan udah pasti Aku bakal pake silver shampoo ini Dua minggu lagi Karena menurut aku Ini tuh kita gak bisa Langsung sekali pake Langsung berubah gitu kan Menurut aku tuh harus pake Dua kali lagi Jadi nanti mungkin Dua minggu lagi Aku bakal pake silver shampoo Dan yaudah Aku akhirin aja video ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Yang lagi pengen Pake silver shampoo Pokoknya kalian Jangan lupa tips dari aku Dan kalo kalian suka Sama video ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen Kalian semua Thank you for watching See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax